All right guys, welcome to Dirausapiteng Seperti biasa, tendang dulu tombol like-nya adik-adik Jauhi keramaian, masuk kamar mandi, gunakan sabun, ketatkan celana dalam Simetriskan kedudukan, jangan pernah semangat, tetaplah putus asa Dan jadilah beban keluarga Marilah kita bersama-sama mengucapkan Pucuk nih bos, dingin senggol dong Gimana seluruh, kos-kosan aman Aquagallon aman, bulu ketek masih berketombek Tim favorit masih di dasar kelas men Tanpa banyak bacot dan basah-basi Ini dia hasil pertandingan MPL ID Season 12 dari babak regular season Di minggu kelima di hari yang kedua, yaitu hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 Di match pembukanya ada pertandingan Geek of Fam versus Abigatron Alba Pertandingan bergensi antara kedua tim Tim kuda hitam semua bang Ya, Geek of Fam yang bermodalkan Yang pernah memecahkan Wishtrek RRQ Mereka benar-benar bermain all-in Di mana Bigatron Alba Bipin oleh Kapten PYN Mengalami kesulitan adik-adik Geek of Fam Benar-benar performanya Menggila di match kali ini Dan benar saja Geek of Fam berhasil Melumat habis Abigatron Alba Dengan skor Dua jendol tanpa balas Parmin Retak Abigatron Kocak Kapten kita Ya, Kapten PYN Kita ganjut Di match keduanya Ada pertandingan RRQ Jaya-Jaya Versus Alter Egoist Prod Alter Egoist Prod Yang sempat berhasil Mengalahkan RRQ Di pertemuan pertama Di babak regular season MPL ID season 12 Mereka diunggulkan Secara matematika Namun sayang Kenapa bang? Karena di atas langit Masih ada Jaya-Jaya Pertanian ini berjalan Secara adu panas-panasan Tim yang tidak kuat Menahan gejolak dalam hati Dan merasa harga dirinya Terus diinjak-injak Dan memutuskan Untuk surrender Dialah yang kalah Dan benar saja Player-player Si paling sarkas Winstrek yang gak seberapa itu Harus Tumbang lagi ya guys ya Alter Egoist Prod Kembali ke setelan pabrik Karena RRQ Jaya-Jaya Kembali ke jalur kemenangan Dan kembali Menjadi Sang pemuncak lasemen Di FBL ID season 12 RRQ berhasil Menumbangkan Alter Egoist Prod Dengar skor 2-1 Parmen Retak Alter Ego Kocak Winstrek 3 kali Kuar-kuarnya kemana-mana Kocak RQ aja Winstreknya 5 kali Kemarin B aja Sarkas bang Dia yang sarkas Oke adik-adik Itu dia untuk hasil pertandingan MPL ID season 12 Dari babak Regular season Di minggu kelima Di hari yang kedua Kita Kanjut Untuk kelasemen sementaranya Akan seperti apa Sikidot Oke adik-adik Ini dia kelasemen sementaranya Di posisi yang pertama Ada Jaya-Jaya Yaitu RRQ Dengan Aggregate Point Plus 8 Pucuk nih bos Dingin Senggol dong Kelas Kocak Di posisi kedua Ada Onyx Sprout Dengan Aggregate Point Plus 8 RRQ Dan Onyx Sama-sama Mengoleksi Aggregate Point Plus 8 Ya guys ya Tapi RRQ Lebih diunggulkan Dari Match Win-Loss Match Win-Loss RRQ 7 kali kemenangan Dan 2 kali kekalahan Sedangkan Onyx Sprout 6 kali kemenangan Dan 2 kali kekalahan Jadi otomatis RRQ Unggul win-nya Guys ya Jadi berada di Pucuk Kocak RRQ udah 9 kali main Sedangkan Onyx Baru 8 kali Kocak Hahaha Ada Di posisi ketiga Keempat Kelima Keenam 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 Kalau dibacain Kelamaan Dorasinya Yaudah Kita bacain Di posisi Jonah Merah Di posisi Nomor 7 Ada tim Kocak Yaitu Rebellion Zion Dengan Minus 2 Di posisi Tim Badut Ada Tewa United Isprot Dengan Poin Minus 8 Sedangkan Di Juru Kuncen Juru Kuncen Bang Ya Di posisi Keenam Ada Alter Ego Isprot Dengan Agregat Poin Minus 5 Kocak Wistrek 3x Sampai Ke Luar Angkasa Sekalian Lost Track Kena Hujat Kemarin Ngajakin Bang Shin Siapa Bang Sin Nino Ngajakin Duel Di God Liner Kalau Lawan RRQ Bang Sin Harus Turun Lawan Skyler Kutar Ketir Kocak Bang Kenapa Dewa United Agregat Poin Minus 8 Kodi Nomor 8 Bukannya Harusnya Di Nomor 9 Bang Oke Untuk Perhitungan Klasemen Semua Dimulai Agregat Poin Itu Tidak Berpengaruh Yang Berpengaruh Yang Akan Dihitung Duluan Yaitu Match Win Loss Selanjutnya Match Red Game Win Loss Game Red Agregat Poin Head To Head Baru Adu Penalty Bang Bukan Adu Penalty Berdasarkan Upjad Kalau Semuanya Sama Jadi Yang Dihitung Duluan Dari Sebelah Kanan Bang Ya Itu Match Win Loss Maupun Match Win Loss Menang Tapi Agregat Poin Kalah Tetap Match Win Loss Yang Akan Dihitung Duluan Walaupun Disini Alter Ego Udah 3x Kemenangan Dan 7x Kekalahan Tapi Dewa United Unggul Di Loss Nya Kenapa Winnya 3 Sama Tapi Loss Nya Dewa United Lebih Sedikit 6x Loss Karena Alter Ego Udah Main 10x Kocok Oke Ngapain Bahas Papan Bawah Kocok Kita Kanjut Untuk Jadwal Hari Besok Yaitu Hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 Untuk Hari Sabtu Besok Tanggal 19 Agustus Ada Tiga Pertandingan Dimash Pembukanya Ada Pertandingan Onyx Isprot Versus Geekfarm Yaitu Pada Pukul 15 00 Waktu Indonesia Bagian Barat Jam Tiga Sore Bang Ya Pertanyaannya Bisa Ngeret Nggak Bang Bisa Saja Mulainya Jam Satu Malem Bisa Saja Kalau Disana Mati Lampu Ada Kendala Hujan Badai Atau Apa Bisa Saja Diundur Ya Nggak Tidak Yang Tau Kita Ganjut Untuk Dimash Keduanya Ada Pertandingan Bigetron Alpha Versus Alter Ego Isprot Yaitu Pada Pukul 17 Lewat 30 Waktu Indonesia Bagian Barat The Big Match Apakah Alter Ego Akan Kembali Meneruskan Lost Track Nya Kocak Jangan Sarkas Makanya Kena Ajam Kita Ganjut Dimash Ketiganya Ada Pertandingan RRQ Jaya Jaya Versus Aura Fire Naga Afi RRQ Akan Menghadapi Tantangan Yang Digadang Ada Player Berbakat Di Aura Fire Katanya Ada Aran Si Paling Clear Minion Kita Lihat Strategi Apa Yang Akan Dikeluarkan Oleh RRQ Untuk Berhadapan Dengan Si Aran Clear Minion Itu Pukul 20 00 Waktu Indonesia Bagian Barat Kocak Malem Bang Malem Minggu Besok Kocak Makanya Kalian Yang Nggak Punya Pacar Yang Jomblo Nonton RRQ Aja Oh Kari-kari Gitu Untuk Jadwal Kita Kanjut Untuk Prediksi Bang Oke Siap Untuk Prediksi Hari Besok Ya Onyx Isprod Versus Geekfarm Gue Yakin Yang Menang Geekfarm Nah Bang Karena Geekfarm Akan Mengalahkan Tim Besar Karena Kemarin RQ Juga Kalah Onyx Pun Harus Kalah Sama Geekfarm Kocak Gue Yakin Besok Geekfarm Versus Onyx Skornya 2-1 2 Untuk Geekfarm 1 Untuk Onyx Kocak Biar RQ Nggak Kekejar Bang Ya Kalau Besok Onyx Menang Bisa Kekejar Copucuk Tapi RQ Juga Bisa Ngejar Lagi Tergantung Lawan Aura Harus Menang Juga Kita Kanjut Di Match Keberapa Bang Match Kedua Prediksi Gue Bigetron Versus Alterigo Yang Menang Ya Jelas Bigetron Alpha Gue Yakin Skornya 2 Jendol Alterigo Akan Meneruskan Trend Positifnya Lost Track Panjang Lagi Bang Ya Hashtag 9 Kocak Prediksi RRQ Versus Aura Gue Yakin Yang Menang Jelas Yang Ada Jaya Jaya Gue Yakin RRQ Udah Menyiapkan Strategi Untuk Melawan Si Paling Clear Minion Itu Coba Bang Si Aran Gue Yakin Besok Skornya 2 Jendol RRQ 2 Aura Jendol Kocak Kelas Bang Emang Gue Selalu Menantikan Prediksi Karena Prediksi Gak Pernah Meleset Ya Gue Konfirmasi Gue Dari Masa Depan Kalau Prediksi Gue Benar Benar Semua Tapi Kalau Gue Prediksinya Salah Semua Gue Ripot Akun Lebong Jangan Gue Juga Manusia Biasa Kocak Tapi Kalau Gue Salah Semua Gue Konfirmasi Gue Badut Oke Adik-adik Segitu Informasinya Tidak Ada Unsur Untuk Merendahkan Tim Lain Ataupun Meninggikan Tim Lain Jika Ada Kesemahan Nama Latar Belakang Dan Toko Itu Hanya Satu Buah Piktif Belakas See you Next Video See you Goodbye See you Bye Bye Pucuk Dingin Senggol Ocak